It feels good, enak ya Widya? So good, so good! Enak banget, ini buah lokal loh lu? Iya buah lokal, karena sekarang ini lagi hari buah internasional, tanggal 1 Juli Itu hari buah internasionalnya pertama kali tahun 2007 ditetapkan di Berlin Nah yang asik ya misalnya di luar negeri ini ya Widya ya Kalau misalnya hari buah internasional tuh mereka tuh pada pergi piknik di taman Terus mereka saling bawa buah kesukaan masing-masing terus tuker-tukeran deh Nah seru banget, tapi kalau di Jakarta tamannya dimana lu? Nah bingung kan? Kita cari taman yang hijau yang bisa buat piknik, yang friendly juga buat anak-anak Tuker buah-buahan dan juga tentunya buah lokal budidayanya lebih ditambah dong Kayak kemarin kita baru liputan duren, ternyata saya baru tahu kalau duren itu bukan hanya di Medan Ataupun bukan hanya di misalnya kota-kota besar yang Jakarta Duren tuh ternyata banyak misalnya dari Banyuwangi, dari Magetan bahkan ada, dari Lampung dan lain-lain Bahkan yang tersebar di masyarakat ini bahwa bibit dari buah duren montong itu asalnya sebenarnya dari Indonesia Kenapa misalnya dibudidayakan di negeri sendiri? Mudah-mudahan dengan hari buah internasional ini kita jadi punya satu momen untuk kemudian kasih perhatian lebih buat buah-buah lokal Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir buah lokal itu jauh lebih sehat dibanding buah impor Karena apa kan udah lama buah impor kan? Prosesnya dari dipetik Terus kemudian pasti ada pengawet dan segala macam Belum bungkus plastiknya juga mungkin mengandung toksin-toksin yang akan mengurangi zat dari buah itu sendiri Paling bener tuh paling enak buah jeruk lokal Langsung gitu dari ini ya Langsung dari kemudian Dari kemudian ya Kita gak mau ngomong soal langsung Kita akan langsung bergabung dengan Zaki Haikal di Makobrimob yang juga sedang merayakan hari ulang tahun Bayangkara Coba kita tanya Selamat pagi Zaki Halo Zaki, wah tampaknya meriah banget di belakang kamu Zaki Apa yang sedang terjadi saat ini di ulang tahun Polri? Ya, saat ini acara hari ulang tahun Bayangkara ke-67 masih berlangsung Dan tadi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Sempat berpidato selaku Inspektur Upacara Dimana Presiden menekankan beberapa hal kepada jajaran kepolisian Republik Indonesia Terutama pentingnya menjaga netralitas dalam pengamanan pemilu Serta tidak menyimpang Atau mengawasi segala penyimpangan yang kemungkinan terjadi selama pemilu 2014 berlangsung Presiden juga instruksikan Polri untuk tetap profesional Menjunjung tinggi kode etik Dan memberikan pelayanan publik yang maksimal Serta mencegah kejahatan konflik dan komunal Dan menekankan pentingnya kerjasama Antara aparat untuk menegakkan hukum di Republik Indonesia Berikut ini adalah kutipan Pedato dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Semoga di hari jadi yang ke-67 ini Segenap jajaran Polri Dapat terus meningkatkan peran dan pengabdiannya Kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta Sejak Polri berdiri 1 Juli 1946 Saudara-saudara tidak pernah absen dan putus Dalam pengabdian kepada bangsa dan negara Untuk itu, atas nama negara Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Rasa hormat dan penghargaan yang tulus Juga saya sampaikan kepada para sesepuk dan pendahulu Polri Yang dengan perjuangan, jasa, dan pengabdianya Telah meletakkan landasan Serta telah membangun dan mengembangkan kepolisian negara kita Dalam kurun waktu 67 tahun ini Kita semua telah menyaksikan dan merasa bangga Atas berbagai prestasi yang telah diubir Polri Dalam membantukah sebagai penegak hukum Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat Serta sebagai pemenihara keamanan dan ketertiban umum Kita seringkali menyaksikan Setelah pidato presiden acara kemudian dilanjutkan Dengan beragam atraksi keterampilan dari para prajurit Polri dan juga TNI Diantaranya dengan atraksi terjun payung gabungan Antara TNI dan Polri Sambil membawa panji-panji kepolisian dan bendera merah putih Kemudian dilanjutkan dengan atraksi bela diri Dengan mematakan besi dan potongan balok, tembok Serta satu hal yang menarik adalah pengamanan pemilu Untuk capres 2014 Dimana atraksi ini menampilkan kesinggapan Dari para prajurit kepolisian Para petugas kepolisian untuk mengamankan dari teroris Serta mengamankan dan membebaskan para capres Ketika disergap oleh para teroris ketika kampanye sedang berlangsung Inilah teknik bola diri yang dikuasai oleh polisi wanita Yaitu Bribu Indah Sukmamati Dalam menumpulkan semua lawan yang berada di depannya Setelah menampilkan atraksi pembebasan calon presiden dari penyandaran teroris Terus acara akhirnya ditutup dengan Tari-tarian kolosal dari para poluan Bersama dengan Sifitas akan menikah di Universitas Indonesia Ini begini yang dapat kami laporkan kembali ke studio Ya terima kasih Zaki Haika Melaporkan langsung dari Mako Brimog Selamat bertugas kembali Zaki Mungkin ikut-ikutan nanti Pamer keterampilan bela diri Zaki Jadi kalau pantepnya keren banget ya Tadi bisa begitu ya Bentar lagi tuh bisa ada Ini nih apa Ada yang rekrut untuk film Hollywood lagi Bentar lagi